Hai guys welcome back again to my channel Hai guys welcome back again to my channel ketemu lagi sama utibo disini Hai guys apa kabar ketemu lagi sama utibo disini dan kali ini aku udah ada di dapur lagi maaf ya dapurnya berantakan tapi kali ini aku mau ngajakin kalian masak masakan kesukaan suami aku aduh jadi ini tuh ya namanya poron karistus jadi ini tuh daging rusa guys jadi ini tuh percaya nggak sih rusak kutub kayak agak sedih gitu ya nggak tega untuk makan daging rusa tapi ini tuh beneran logas enak banget jadi pertama kali aku nyobain aku juga sempat kayak nggak tega tapi setelahnya ketagihan karena rasanya itu emm gurih gurih gimana gitu dan bikinnya tuh gampang banget guys jadi aku beli ini tuh yang frozen ya dari short 400 gram harganya itu sekitar 13 euro jadi sekitar 200 ribu gitu dan masaknya gampang banget ikutin aku masak ya jadi pertama-tama aku panasin butter dulu nih aku pakai sekitar 100 gram tapi sebenernya 50 gram juga cukup sih cuma aku pengen kerasa banget battery gitu ya jadi agak banyak terus kita masukin nih daging rusanya sebenernya kasihan ya karena rusak kutub itu lucu banget gitu kan nggak tega tapi gimana lagi rasanya emang enak dan itu tuh udah biasa dimakan di sini ya namanya tiap negara punya keunikan masing-masing lah ya ibaratnya orang Indonesia makan ceker nah orang sini ini makan daging rusa guys masak ini tuh ya beneran deh gampang banget jadi tinggal di oseng-oseng kayak gini doang ditambahin air terus udah deh sebenernya beberapa menit juga udah cukup lah ya sekitar 15 menit tapi kalau misalnya kalian pengen empuk ya harus agak lama dan aku juga sambil ngerebus kentang guys untuk bikin mashed potato nah biasanya aku tambahin airnya sekitar 6 desiliter nih guys tapi sebenernya itu bisa disesuaikan dengan selera kalian ya mau sebanyak apa kalau aku sih udah kayak gini aku tutup terus aku kecilin apinya jadi sekitar 3 gitu lah ya apinya jadi biar dia tuh nyerep terus dagingnya empuk ibaratnya bikin rendang lah ya makin lama makin empuk dan karena aku cinta tanah air tentu dong aku pakai masako terus tadi tadi juga aku pakaiin sedikit black pepper tadaaa jadi deh selamat makan udah diancur-hancurin guys dia nggak mau nungguin aku bilang kau mau video tapi dia nggak mau nungguin mungkin dia takutnya nggak dibikinin lagi jadi kita makan ini tuh ya guys guys pakai sele ini lingonberry jam enak loh guys beneran ya ada kuah-kuahnya gitu kan sedikit terus Oh ya cocolin ke sini terus mendarat ke mulut aku makannya pelan ya udah mau abis entah lapar entah enak mikä on indonesiaksi tosi huvaa muistaatko mut se on ruoka sit täytyy sano enak banget enak banget yoh lah langsung dari kamar mandi kelaperan disuruh ganti baju dulu nggak mau tambah lagi mau cobain nggak guys ha 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 palisa Sama-sama Jadi ini aku masih segini ya guys Dia udah dua ronde dan udah langsung abis dong Nggak sopan kan Oleh tenang kalian enggak Yee Ini tuh ya Dagingnya udah ampuk banget Terus dicocolin si sele lingonberry ini kan Rasanya guys Tidak dapat kucapkan dengan kata-kata Makasih banyak buat kalian yang udah nonton Selama aku masak dan selama kita makan Kira-kira kalian pengen nyobain juga nggak sih Kayak apa rasanya rusa kutub Terus sekarang aku pengen ngeliatin nih ke kalian Foto aku sama rusa kutub Jadi dulu tiga tahun lalu Pas aku liburan ke arah utara Finlandia Kedekat rumahnya Santa Claus Terus aku foto nih sama rusa kutub Cuma pada saat itu aku sempat bingung Karena kan rusa kutubnya imut Tapi emang yang bawa rusanya juga lebih imut Jadi aku bingung Ini mendingan foto sama rusanya Atau sama emangnya ya Penasaran nggak kayak apa fotonya nih Buat kalian Cuma itu menyari economist Bukan 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 K Nevada Bukan Bukan Terima kasih.